Intro Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola khususnya sepak bola Indonesia karena di konten terbaru hari ini teman-teman saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia seperti yang kita ketahui bahwa tim nasi Indonesia telah berhasil lolos ke babak grand final dari piala AFF tahun ini dan akan berhadapan dengan tim nasi Thailand memang bukan untuk pertama kalinya tim nasi Indonesia berhasil lolos ke babak grand final kan teman-teman tetapi untuk pertama kalinya tim nasi Indonesia akan mengandalkan mayoritas pemain-pemain muda sedangkan bagi tim nasi Thailand ini adalah babak grand final ke sembilan kalinya untuk mereka dimana mereka telah berhasil menjadi juara sebanyak lima kali terakhir kali tim nasi Thailand bermain di babak grand final adalah ketika berhadapan dengan tim nasi Indonesia pada tahun 2016 dan berhasil mengalahkan tim nasi Indonesia secara agregat dalam dua lag babak grand final luar biasa ya teman-teman ya perjuangan dari para pemain tim nasi Indonesia banyak yang meragukan jika tim nasi Indonesia itu bisa lolos dari fase grup banyak lagi yang meragukan jika tim nasi Indonesia itu bisa lolos hingga ke babak grand final tetapi para pemain dari tim nasi Indonesia membuktikan bahwa mereka punya kemampuan jika mereka bisa bermain secara sistematis dan juga dengan kerjasama yang baik sehingga mereka bisa menjadi juara grup mencetak banyak gol dan juga menyingkirkan tuan rumah di babak semi final memang dengan bersusah payah menyingkirkan tim nasi Singapura tapi teman-teman juga perlu perhatikan stamina dari para pemain tim nasi Indonesia yang terlihat tidak pernah lelah saya terus terang tidak melihat ada pemain dari tim nasi Indonesia yang tampak ngos-ngosan mereka fight terus sepanjang 120 menit di lag kedua pertandingan semi final lawan tuan rumah tim nasi Singapura sedangkan bagi tim nasi Thailand di grup mereka mereka menjadi juara grup kemudian mereka bisa juga menyingkirkan salah satu favorit juara piala AFF tahun ini yakni tim nasional Vietnam secara agregat 2-0 di babak semi final bagusnya dari tim nasi Thailand ini adalah mereka punya mayoritas pemain-pemain yang berpengalaman jadi dengan mayoritas pemain-pemain yang berpengalaman ini teman-teman terlihat mereka bermain dengan tenang dan rapi sehingga memang pertahanan mereka juga solid saya jarang sekali melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain tim nasi Thailand ketika berhadapan dengan tim nasional Vietnam mereka bermain kompak, mereka bermain rapat dan padat di tengah nah ini suatu plus point tentunya bagi mereka ketika mereka memilih pemain-pemain yang syarat berpengalaman bahkan ada beberapa pemain yang juga bermain di piala AFF tahun 2016 teman-teman salah satunya adalah top scorer mereka untuk saat ini Tirasil Dangda memang sebelumnya tim nasi Indonesia pernah bertemu tim nasi Thailand dan di pertandingan babak penyisian grup kualifikasi piala dunia di bulan Juni lalu ketika tim nasi Indonesia berhasil menahan dengan skor imbang 2-2 tapi pada saat itu pelatih dari tim nasi Thailand itu bukan pelatih yang sekarang Alexander Polking tetapi Akira Nishino dan juga di pertandingan tersebut top scorer mereka yang saat ini yaitu Tirasil Dangda tidak bermain jadi tampaknya tim nasi Thailand ini memang mengikuti piala AFF ini dengan satu target yaitu untuk menjadi juara tentu tim nasi Indonesia juga punya target yang sama walaupun di awal diremehkan banyak yang meragukan jika tim nasi Indonesia ini bisa bermain secara kompak tapi ternyata para pemain di atas lapangan menyatu kok memang masih belum sempurna dan akan memakan waktu untuk sempurna karena kita tahu bahwa ini adalah tim yang baru teman-teman dipenuhi oleh mayoritas pemain-pemain muda dan pemain-pemain yang sebelumnya belum pernah bermain di turnamen seperti piala AFF jika saya cermati hanya ada 3 pemain yang sebelumnya pernah bermain di piala AFF Victorik Bonevo, Faruddin Arianto dan juga Evan Dimas sisanya adalah pemain-pemain baru bahkan kapten tim adalah pemain muda berusia 22 tahun Asnawi Mangku Alam ada juga pemain berusia 19 tahun seperti Rame Rumakik dan juga Elkan Bagot nah jadi disinilah kita melihat ada upaya dari Shin Taeyong untuk melakukan regenerasi agar kita punya tim nasional yang kuat untuk masa depan jadi di piala AFF ini terlihat bahwa Shin Taeyong coba untuk membentuk kokompakan di antara para pemain memang dia sering melakukan perubahan di line-up itu juga untuk bisa menyatukan para pemain secara permainan baik pemain yang biasa tampil sebagai starter ataupun pemain yang memulai pertandingan masuk sebagai pemain pengganti dari bangku cadangan buktinya apa? ada beberapa pemain yang masuk sebagai pemain pengganti tetap juga bisa memberikan kontribusinya jadi kalau saya perhatikan bahwa tim nasi Indonesia sudah punya materi pemain yang merata tapi satu masalah teman-teman yaitu para pemain kita sering tergesa-gesa sering terburu-buru dan juga sering melakukan kesalahan apakah itu dalam urusan memberikan passing atau juga pada saat coba untuk mengambil bola dari kaki para pemain tim lawan nah jika ini bisa dikurangi maka saya pikir tim nasi kita akan bermain lebih rapi lagi cuma untuk saat ini menurut saya apa yang mereka tunjukkan sudah luar biasa nah di tim nasi Thailand ini yang saya perhatikan bahwa pertahanan mereka ini solid banget teman-teman memang belum banyak mencetak gol sih baru 12 gol tapi baru kemasukan 1 gol dalam 3 pertandingan terakhir tidak kemasukan gol teman-teman jadi ya ketika para pemain tim nasi Thailand ini bermain dengan tenang mereka bermain rapi ya terlihat bahwa para pemain tim lawan itu sulit untuk membongkar pertahanannya dan yang saya perhatikan bahwa tim ini mengandalkan pressing pressing tinggi sekali teman-teman nah seperti yang mereka tunjukkan lawan Vietnam jadi ketika para pemain tim nasi Vietnam itu coba untuk menerobos kepertahanan maka terlihat garis pertahanan dari Thailand itu cukup tinggi nah itu yang menyulitkan juga para pemain tim nasi Vietnam untuk bisa melakukan passing satu sama lainnya atau juga mengandalkan skill individunya pokoknya dikurung terus pergerakan mereka ya tim nasi Indonesia juga berhasil sih menahan tim nasi Vietnam dengan skor 0-0 tapi kan memang dengan bermain bertahan ya itu juga memang karena ada kebutuhan untuk mendapatkan satu poin kan nah disinilah kita bisa melihat kecerdasan dari Shin Taeyong bahwa dia tahu taktik seperti apa yang perlu dia pilih untuk menghadapi lawan yang berbeda-beda jadi ketika lawan Kamboja bermain menyerang ketika lawan Laos mengatur tempo permainan dan menyerang ketika lawan Vietnam bertahan total lawan Malaysia bermain terbuka lawan Singapura bermain sedikit defensif dan mengandalkan counter kecuali di lag kedua berani bermain terbuka nah tentu ini akan sulit untuk dibaca oleh pelatih dari tim lawan Alexander Polking kan karena selalu berubah-ubah tuh formasi dan juga strategi dari Shin Taeyong dan itu sangat baik jadi akan sulit bagi para pemain tim lawan untuk membaca kira-kira pola permainannya seperti apa sih dari tim nasi Indonesia nah dari tim nasi Thailand yang kita perhatikan juga bahwa mereka juga punya beberapa pemain yang dinaturalisasi dan juga pemain keturunan nah disini juga terlihat ada salah satu kekuatan mereka yang coba mereka tunjukkan di piala AFF dengan mengandalkan pemain-pemain tersebut contoh di lini pertahanan ada Manuel Beer ini pemain yang tangguh sekali teman-teman di lini pertahanan ya pemain keturunan yang memang sudah membela tim nasi Thailand kemudian kita lihat di depan selain juga dengan Tirasil Dangda ada juga Chanatip Songkrasin ini juga pemain yang sangat berbahaya mencetak dua gol ke gawang dari tim nasi Vietnam sedangkan dari tim nasi Indonesia ya sekarang dengan adanya Egy kan sudah ada opsi bagi Shin Taeyong dan dia menurunkan Egy long Singapura terlihat kan dia bisa melakukan suatu perubahan yang signifikan ya kita tunggu saja sekarang pertandingan final ini ya teman-teman ya kalau di atas kertas ya memang tim nasional Thailand itu unggul pemain-pemainnya syarat berpengalaman mereka sudah lama bermain secara bersamaan ya dan mereka juga punya pelatih yang sudah lama melatih di Thailand artinya dia paham karakter permainan dari para pemainnya sedangkan di tim nasi Indonesia kalau kita hitung baru bermain lima pertandingan yang kompetitif teman-teman tahun ini ya dan itu juga dengan mayoritas pemain-pemain yang baru kan ada tiga pertandingan di babak penyisian grup kualifikasi piala dunia kemudian dua pertandingan di babak playoff untuk bisa lolos ke babak kualifikasi piala Asia sisanya adalah pertandingan-pertandingan uji coba kompetisi saja dalam negeri baru dimulai dalam empat atau lima bulan terakhir tapi dalam waktu yang singkat Shin Taeyong bisa membentuk suatu tim yang sekarang mulai disegani di kawasan ASEAN ya karena kan belum terkalahkan sejauh ini teman-teman fighting spiritnya luar biasa tertinggal bisa comeback ya tapi itu dia perlu bermain dengan ketenangan jika tenang maka para pemain tentu akan bisa berpikir secara jernih jika bisa berpikir secara jernih maka para pemain juga akan bisa melihat celah-celah di pertahanan tim lawan untuk bisa memanfaatkan momen tersebut agar mendapatkan peluang untuk mencetak gol nah kalau bagi saya sih teman-teman tim nasi Indonesia bisa menjadi juara grup mengalahkan tim tuan rumah dan lolos hingga ke babak grand final sudah merupakan achievement yang luar biasa artinya memang peran dari pelatih Shin Taeyong ini sangat besar untuk bisa membuat suatu kemajuan di tim nasi Indonesia saat ini dimana kita juga bisa perhatikan bahwa para pemain kita itu mulai mengandalkan kecerdasan ya walaupun memang belum sempurna dan tidak akan sempurna dalam waktu dekat ya karena tim ini masih dibangun ini tim masa depan teman-teman jadi terlepas juara atau tidak juara ya kalau menurut saya kita perlu juga menghargai perjuangan dari para pemain ini ya mereka memberikan segala-galanya di atas lapangan bahkan saya lihat mereka juga siap mati di atas lapangan jika diperlukan artinya disitulah kita bisa melihat bagaimana determinasi kuat dari para pemain ini pada saat mereka membela tim nasional Indonesia dan seperti yang juga kita baca terus-menerus di berita bahwa Shin Taeyong adalah pelatih yang punya disiplin tinggi dan dia juga ingin agar para pemain itu bermain dengan disiplin dan juga bisa kita melihat tidak ada pemain yang bermain dengan gaya-gaya yang aneh semuanya perlu bermain kolektif secara tim saya harapkan yang terbaik untuk tim nas Indonesia dan tentu memberikan perlawanan kepada tim nas Thailand meskipun tim nas Thailand unggul di atas kertas tapi nothing is impossible tidak ada yang mustahil dalam permainan sepak bola dan segala sesuatunya bergantung kepada taktik dari pelatih dan juga performance dari para pemain jangan sampai pelatih taktiknya sudah benar tapi performance dari para pemain itu tidak bagus di atas lapangan jadi kita tunggu saja pertandingan final ini teman-teman sambil kita terus memberikan support dan dukungan kepada para pemain dari tim nas Indonesia jika kita tidak bisa atau tidak mau memberikan support ya jangan juga kita menghujat mereka ya tidak baik juga teman-teman karena mereka kan berjuang habis-habisan di atas lapangan dan juga jika kita tidak bisa menikmati proses ya kita juga jangan menjadi tukang protes no hate, only football salam sepak bola selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati